Halo Sese Lovers, bikin nastar sendiri pasti asik, apalagi bikin selai nanasnya bisa disesuaikan dengan selera kita. Nah yang mau tau cara membuat selai nanas yang enak untuk isian nastar, intip cara membuat selai nanas untuk isian nastar yang enak dari sejen sedap yuk. Pilih nanas yang mengkal saja ya, nanas yang terlalu manis atau terlalu matang malah susah diparuh. Selain itu, nastar yang matang terlalu berair dan mengurangi rasa segar pada selai. Supaya selai nanasnya harum, tambahkan cengkeh dan kayu manis. Masukkan di awal memasak supaya ada sentuhan rasa rempah pada selai nanas. Pertama, kita rebus nanasnya sampai airnya berkurang. Setelah berkurang, baru kita masukkan gula. Jangan lupa mengaduk selai nanas supaya proses karamelisasinya sempurna. Jangan lupa mengatur api saat memasak selai nanas. Gunakan api yang cenderung kecil agar selai enggak cepat bosong. Selai yang dimasak dengan waktu lama juga menghasilkan selai yang lebih legit dan enak. Masak selai jangan sampai kering betul ya. Kalau terlalu kering, selai akan mengeras saat nastar di oven. Angkat saat masih setengah berair lalu saring airnya. Ingat, jangan saring dengan saringan aluminium. Soalnya bisa membuat selai jadi pahit. Itu dia cara membuat selai nanas untuk isian nastar yang enak. Jangan lupa dipraktekan di rumah ya. Sampai ketemu di Talk Terkicin berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!